Pak, Ningki bergerak dan muncul di depan Kemuliaan Yuan Chang Ji sebelum menamparkan wajahnya. Kemuliaan Yuan Chang Ji baru saja selesai berbicara ketika dia terlempar karena tamparan Ningki. Dia mendarat dengan keras di tanah dan bar kesehatan di atas kepalanya turun satu bar. Ningki hanya menggunakan sedikit kekuatan dalam tamparan ini. Jika tidak, bar kesehatan Kemuliaan Yuan Chang Ji akan turun lebih dari setengahnya. Bahkan Kemuliaan Yuan Han Fei pun tidak akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Mengapa? Itu karena atribut pembunuh naga Ningki luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat anggota ras naga, mereka tetap telanjang dan tidak berdaya di depannya. Ningki tidak hanya bisa menyebabkan kerusakan sejati, tapi dia juga bisa melipat gandakan kerusakannya. Kau tidak jauh berbeda dengan Kemuliaan Yuan Dirswallower. Tamparan itu adalah tamparan yang kau kirim ke Ziyue Yan Jun untuk membunuhku saat itu. Aku mengembalikannya padamu. Sudut mulut Ningki melengkung. Para penggarap dari kedua belah pihak tercengang. Kemuliaan Yuan Chang Ji telah ditampar oleh Ningbei Xuan saat mereka bertemu muka. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Mengaum. Yuan venerate Chang Ji tampak terhina sebelum dia mengaum dengan marah. Kekuatan ciptaan yang sangat kejam keluar dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu segera memecahkan segel yang dipasang oleh Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi dan Kemuliaan Yuan Han Fei. Namun, Pak, tamparan lagi, kecepatan Ningki yang sulit dipahami membuat Kemuliaan Yuan Chang Ji tidak mampu membela diri. Tamparan Ningki sedikit berat saat Kemuliaan Yuan Chang Ji terbang ke arah Kota Abadi Pengembangan Dao dan mendarat dengan keras di formasi susunan pertahanan di permukaan Kota Abadi Pengembangan Dao. Formasi susunan pertahanan telah diaktifkan sejak Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi dan yang lainnya tiba. Retakan. Retakan muncul pada formasi susunan pertahanan dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Kemudian, dengan ledakan yang keras, batu roh di mata formasi susunan berubah menjadi bubuk dan bar kesehatan di atas kepala Kemuliaan Yuan Chang Ji berkurang sepersepuluh. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kekuatan serangannya begitu kuat? Kemuliaan Yuan Chang Ji memuntahkan setegup darah naga emas dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan bertahannya. Bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan kemuliaan Yuan Han Fei dan kemuliaan Yuan Dirsuolower menyerangnya selama sehari semalam, mereka mungkin tidak bisa membunuhnya. Namun, Ningki telah melukainya secara serius hanya dengan dua tamparan. Tamparan ini berasal dari saat kamu menipuku. Aku akan mengembalikannya padamu. Ningki tersenyum tipis, lalu sosoknya menghilang di tempat lagi. Yuan Fenera Te Chang Ji tampak ngeri saat dia melihat sekeliling. Sesaat kemudian, dia merasakan sakit yang menusuk di pipinya dan tubuhnya terlempar seperti boneka kain. Dengan ledakan yang keras, dia menghancurkan bagian tembok kota yang panjangnya puluhan mil. Para penggarap di atas mengelak dan tersentak ketika melihat pemandangan ini. Tamparan ini berasal dari bawahanmu Raja Abadi Yu Xiao yang tidak menghormatiku. Aku akan mengembalikannya padamu. Ningki tersenyum. Bila kesehatan di atas kepala kemuliaan Yuan Chang Ji hanya tersisa 2 per 3 poin kesehatannya. Meskipun dia tidak tahu bahwa atributnya terlihat di mata Ningki, dia bisa merasakan bahwa dia akan dipukuli sampai mati oleh Ningki dalam waktu singkat. Berhentilah berkelahi. Saya akui kekalahan. Kemuliaan Yuan Chang Ji mengertakan gigi dan kehilangan semangat untuk bertarung. Ini adalah pertarungan yang tidak adil. Jika dia tidak menggunakan teknik seperti Yuan Fenera Tedir Swallowed untuk mencegah kecepatan Ningki mengambil keuntungan, dia tidak akan mampu mengalahkan Ningki bagaimanapun caranya. Ningki tersenyum dan menghilang lagi di tempat. Lagi. Kemuliaan Yuan Chang Ji sangat marah. Pak. Gigi naga yang hancur tersebar di udara dan mendarat di tanah bersama dengan darah naga emas. Yuan Fenera Tehan Fei menyaksikan adegan ini tanpa ekspresi. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sangat terkejut. Tamparan ini atas nama sage Agung Suan Zen dan Bibi Pedang. Ningki tersenyum. Siapakah petapa Agung Suan Zen? Siapa Bibi Pedang? Yuan Fenera Tehan Fei menyadari bahwa lebih dari separuh gigi naga di mulutnya telah hancur. Dia menatap Ningki dengan sedih dan marah. Kamu bahkan tidak tahu siapa mereka, namun kamu masih berani membuat ramalan acak. Ningki mencibir, dan sosoknya menghilang dari tempatnya lagi. Kali ini, dia tidak memberikan waktu kepada kemuliaan Yuan Chang Ji untuk mengatur nafas. Semua orang hanya melihat kemuliaan Yuan Chang Ji terbang di udara seolah sedang menampilkan tarian aneh. Namun, semua orang tahu bahwa semua ini disebabkan oleh pukulan Ningki yang mendarat di tubuh kemuliaan Yuan Chang Ji. Kecepatan Ningki sangat cepat sehingga mereka tidak bisa menangkapnya. Mereka hanya bisa mengandalkan suara ledakan di udara dan posisi kemuliaan Yuan Chang Ji untuk menentukan di mana Ningki berada. Orang ini. Kemuliaan Yuan mayat iblis tampak ketakutan di matanya. Meskipun Ningki ada di pihak mereka, kecakapan pertempuran yang ditunjukkan Ningki membuatnya tanpa sadar merasa takut. Jika dia berada di posisi kemuliaan Yuan Chang Ji, dia mungkin akan dipukuli hingga sedemikian menyedihkannya, bukan? Para penggarap kota abadi ekspansi dao menyaksikan dalam diam dengan berbagai ekspresi di mata mereka. Ada keterkejutan, teror, kesedihan, rasa kasihan, dan bahkan lebih banyak lagi ketidakpercayaan. Yang Mulia Yuan Bagi mereka, kemuliaan Yuan Chang Ji adalah eksistensi yang jauh. Biasanya, mereka akan bisa membual tentang hal itu jika mereka bisa melihat pencipta sembilan kesengsaraan. Namun, salah satu tokoh terkemuka di daratan tengah, kemuliaan Yuan Chang Ji, sebenarnya telah dipukuli sedemikian rupa oleh seseorang yang tidak dikenal selama ribuan tahun dan bahkan dicari oleh sekte iblis kegembiraan. Adegan ini membalikkan pemahaman mereka tentang kemuliaan Yuan dan membuat mereka merasa bahwa kemuliaan Yuan pun sangat lemah. Aku khawatir kemuliaan Yuan Chang Ji akan mati jika hal ini terus berlanjut, kata kemuliaan Yuan mayat iblis. Untung dia sudah mati. Bersama dengan Yuan Venera Tedir, Dao Expension Immortal akan memiliki dua pembantu lebih sedikit. Ini merupakan manfaat besar bagi kami. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi tersenyum tipis sambil menatap rusa itu. Jika bukan karena Ningki sepertinya berniat mengadopsi rusa itu, pembunuh abadi kemuliaan Yuan pasti sudah menamparnya sampai mati. Off! Off! Suara keras bergema di udara saat sisik di tubuh kemuliaan Yuan Chang Ji terkelupas sedikit demi sedikit. Dia penuh dengan bekas luka dan darah naga emas mengalir keluar. Salah satu sayapnya patah dan sebagian ekornya hilang. Perlombaan naga di kota abadi ekspansi Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata mereka merah dan sangat marah. Akhirnya, ketika vitalitas kemuliaan Yuan Chang Ji menyusut menjadi sebatang kecil, Ningki menghantam kepalanya dengan sebuah pukulan. Tubuh naga yang telah kehilangan semua tanda kehidupannya jatuh langsung ke tanah dengan suara keras. Ningbei Xuan, meskipun aku pergi ke dunia bawah, aku akan tetap menunggumu di sana. Jiwa kemuliaan Yuan Chang Ji meraum marah pada Ningki. Lalu, kabut hitam muncul di sampingnya dan menyedot jiwa kemuliaan Yuan Chang Ji. Ningki tersenyum dan dengan lembut mengetuk kabut hitam itu. Kabut hitam menghilang seketika dan kemuliaan Yuan Chang Ji sepertinya mendengar lolongan menyedihkan dari kultifator netherworld. Anda tidak perlu pergi ke dunia bawah. Jika reinkarnasi benar-benar ada di dunia ini, aku akan membunuhmu setiap kali aku melihatmu. 1862. Yang mulia Yuan Chang Ji. Sudah mati. Pada saat itu, kesadaran roh yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyapu mayat kemuliaan Yuan Chang Ji saat mereka ingin memastikan apakah dia hidup atau mati. Ketika mereka mengetahui bahwa dia benar-benar mati, para penggarap kota abadi pengembangan Dao tersentak kaget. Hanya ada satu emosi yang tersisa di mata mereka ketika mereka melihat Ningki ketakutan. Hahaha. Salah satu dari tiga pembantu kota abadi ekspansi Dao telah mati dan satu lagi lumpuh. Kemuliaan Yuan Han Fei, mengapa Anda tidak membuka gerbang kota dan mengizinkan kami masuk untuk melihatnya? Mayat iblis kemuliaan Yuan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, moral para penggarap yang mereka bawa langsung meningkat. Mereka mengira bahwa mereka akan kembali dengan kekalahan setelah datang ke kota abadi pengembangan Dao kali ini. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Ningbei Xuan akan mampu mengalahkan kota abadi pengembangan Dao hingga tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Jika kota abadi perkembangan Dao benar-benar ditaklukkan oleh mereka, setiap kultifator mungkin akan menerima sumber daya budidaya yang tidak pernah berani mereka bayangkan sebelumnya selama mereka menyapu kota dalam waktu satu bulan. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan tersenyum tipis. Xiaolu juga sangat pintar. Ketika menyadari bahwa Ningki sudah bebas, ia terbang ke sisi Ningki dan meminta pelukan. Segala macam emosi melonjak di hati para penggarap kota abadi ekspansi Dao ketika mereka melihat pemandangan ini. Para pemimpin keluarga besar sudah memikirkan cara untuk melindungi kepentingan mereka sendiri semaksimal mungkin. Kalaupun mereka merugi 70 hingga 80 persen, itu masih lebih baik daripada asetnya di Sita. Buka kotanya. Kata yang mulia Yuan Han Fei lemah. Begitu dia mengatakan itu, gerbang kota-kota abadi ekspansi Dao terbuka perlahan. Faktanya, tidak ada artinya apakah gerbang kota dibuka atau tidak, karena formasi pertahanan kota telah rusak. Selama kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan yang lainnya menginginkannya, mereka bisa langsung masuk tanpa halangan apapun. Setelah menyaksikan kekuatan tempur Ningbaixuan yang mengerikan, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk melawan, karena hanya akan ada satu hasil. Kematian. Ayo pergi. Sudut mulut kemuliaan Yuan pembunuh abadi sedikit melengkung. 100 ribu kultifator yang dibawanya langsung menyerbu kota abadi ekspansi Dao. Para penggarap kota abadi ekspansi Dao hanya bisa berdiri di samping dan melihat mereka dengan sedikit ketakutan. Tentu saja, perhatian mereka sebenarnya terfokus pada Ningki. Ini bukan pertama kalinya Ningki datang ke Dao Develop Immortal City, jadi dia tahu di mana Dao Develop Immortal Palace berada. Sosoknya melintas dan menghilang di depan mata semua orang. Tak lama setelah itu, kemuliaan Yuan Hanfei dan yang lainnya mendengar ledakan mengerikan yang datang dari arah istana abadi Dao Develop. Awan jamur naik dan mengembun di langit dalam waktu lama tanpa menghilang. Kakak senior, sepertinya hubungan saudara Ning dengan kaisar abadi Dao Yan tidak lebih baik dari hubungan kita. Mayat iblis kemuliaan Yuan terkekeh. Pembunuh kemuliaan Yuan menganggup dan tersenyum. Mengingat sifatnya yang mencurigakan, dia akhirnya yakin bahwa Ningki dan dewa abadi Dao Yan berada di pihak yang berlawanan. Sumber daya budidaya istana abadi pertumbuhan Dao tidak terhitung banyaknya, bukankah kita? Mayat iblis kemuliaan Yuan tiba-tiba berkata, Tidak perlu, ada banyak klan di kota abadi pertumbuhan Dao, jadi kami hanya akan membuat contoh dari mereka. Saudara Ning telah berkontribusi besar kali ini, jadi kami akan memberikan istana abadi pertumbuhan Dao kepadanya. Kata kemuliaan Yuan pembunuh abadi sambil tersenyum. Meskipun Yuan venerate devil course sedikit enggan, dia tidak berani meminta Ningki sendiri karena kakak seniornya tidak berniat melakukannya. Menurutnya, Ningki adalah seseorang yang tidak bisa dia provokasi dengan mudah. Istana abadi pertumbuhan Dao yang membentang ratusan mil langsung diledakan menjadi reruntuhan oleh Ningki. Pada saat yang sama, Ningki muncul di depan gudang sambil berpikir. Dua petani yang gemetar berdiri di depan gudang dan menatap Ningki. Mata mereka merah, dan mereka tampak seperti sedang menghadapi kematian dengan tenang. Namun, tubuh gemetar mereka menghianati perasaan mereka saat ini. Aura kedua kultifator ini agak mirip dengan yang mulia Yuan Changji. Mereka jelas adalah kultifator dari ras naga. Gudang itu tempat yang penting. Jangan, jangan main-main. Kedua pembudidaya dari ras naga menatap Ningki dan berkata dengan cemas. Buka. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Senior, Senior Ning, kita tidak bisa membukanya. Nyawa kita akan hilang jika kita membukanya. Kedua kultifator dari ras naga memasang ekspresi memohon di wajah mereka. Hidupmu akan hilang jika kamu tidak membukanya. Bukalah dan aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini dengan selamat. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau di masa depan. Dela abadi Daoyan tidak akan peduli dengan dua semut seperti itu. Anda. Ningki tersenyum. Benarkah? Senior Ning tidak akan membunuh kita. Secerca harapan muncul di mata kedua pembudidaya klan naga. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu tidak membukanya, aku akan melakukannya sendiri. Ningki mencibir. Ya. Kedua petani membuka gudang dengan panik, menangkupkan tangan mereka ke arah Ningki, dan pergi. Ningki menarik napas dalam-dalam saat dia masuk ke gudang. Rak yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Jumlahnya ada sekitar seribu, dan setiap rak dipenuhi dengan segala jenis sumber daya langka. Ada ramuan, teknik budidaya, artefak roh, dan bahan pemurnian. Mereka dengan hati-hati dibagi dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Namun, tidak ada yang menarik perhatian Ningki, seperti obat mujarab. Meskipun obat mujarab tingkat sembilan dianggap sebagai harta karun di daratan tengah, tidak ada satupun obat mujarab tingkat tertinggi sembilan naga. Agaknya, ramuan semacam ini harus dibawa kemana-mana oleh Daoyan. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, Ningki menyimpan semua sumber daya di gudang ke dalam tas spasialnya. Setelah memeriksa dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada lagi ruang rahasia, Ningki berbalik dan pergi dengan puas. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Para penggarap kota abadi Daoyan Evolution telah melarikan diri atau terbunuh, dan tidak banyak yang tersisa. Mayat iblis kemuliaan Yuan juga membawa orang-orang untuk menjarah keluarga besar secara pribadi. Hanya kemuliaan Yuan Hanfei yang belum pergi. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi berdiri di depan reruntuhan istana abadi berkembang Dao dan berkata dengan sedikit penyesalan, Saudara Ning, kau menghancurkan seluruh istana abadi berkembang Dao. Aku masih ingin duduk di kursi yang biasa diduduki Daoyan. Mayat iblis kemuliaan Yuan dan Ningki berdiri di sampingnya. Di belakang mereka bertiga terdapat banyak master penciptaan delapan kesengsaraan, master penciptaan tujuh kesengsaraan, dan master penciptaan enam kesengsaraan. Ini semua adalah elit yang dikumpulkan oleh kemuliaan Yuan pembunuh abadi. Kamu ingin duduk? Ambil. Ningki tersenyum dan melemparkan tahta naga yang sangat mewah. Mata kemuliaan Yuan mayat iblis berbinar. Dia mengambil tempat duduk terlebih dahulu dan tertawa. Hanya itu yang kamu punya. Daoyan akan segera kembali. Dia pasti akan mengingat pelajaran ini. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Saudara Ning di masa depan. Maukah kamu mengikuti kami ke sembilan kehancuran? Pembunuh abadi kemuliaan Yuan tersenyum. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi secara alami memilih mundur setelah mengambil benda itu dan melampiaskan amarahnya. Jika tidak, ketiganya akan ditekan dalam beberapa menit jika Dewa Abadi Daoyan kembali. Mengingat pemahaman Yuan venerate immortal selayar tentang Daoyan, selama mereka bersembunyi di sembilan desolations, dia tidak akan mendekati sembilan desolations kecuali itu benar-benar diperlukan. Aku akan menunggu Daoyan di sini. Semuanya, tolong bergerak dulu. Ningki tersenyum. Semua orang sedikit terkejut saat mendengar ini. Mayat iblis kemuliaan Yuan memandang Ningki dengan tidak percaya. Saudara Ning, apakah kamu berencana menunggu Daoyan kembali? Ningki tersenyum tanpa berkata apa-apa. 1863. Seribu tahun tanpa penyesalan. Kota abadi Daoyan telah ditembus oleh pembunuh kemuliaan Yuan. Ningbei Xuan membunuh kemuliaan Yuan Changji dan menindas kemuliaan Yuan Luzuolu. Dia bertarung melawan kemuliaan iblis sembilan kegelapan dan lebih dari dua puluh pencipta sembilan kesengsaraan sendirian. Benar-benar tak tertandingi. Kota abadi perkembangan Daoyan telah menderita kerugian besar. Berita itu menyebar seperti wabah ke seluruh benua tengah. Para penguasa dari berbagai dinasti surgawi diam-diam bersuka cita karena dinasti mereka tidak terlibat oleh kemuliaan Yuan pembunuh abadi. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Kemuliaan Yuan Changji dan kemuliaan Yuan Dersuolower sebenarnya telah ditindas oleh Ningki. Banyak orang yang tidak mempercayai berita ini saat pertama kali tersebar. Namun, ketika mereka mengkonfirmasi berita ini ke berbagai pihak, mereka takut dengan kehebatan tempur Ningbaixuan. Pada saat yang sama, banyak pencipta sembilan kesengsaraan telah mati di tangan Ningki. Bawahan mereka juga diam-diam telah dimusnahkan oleh musuh-musuh mereka dan jatuh ke kondisi yang sama dengan sekte iblis gembira. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan yang lainnya menghabiskan tiga hari untuk mengatur ulang diri mereka sebelum memimpin para penggarap berkumpul di gerbang kota-kota abadi penyebaran Dao. Para penggarap yang tersisa di kota abadi Dao spread mengikuti di belakang kemuliaan Yuan Hanfei dan memandang kemuliaan Yuan pembunuh abadi dengan ekspresi rumit. Banyak kepala keluarga yang memiliki sedikit kebencian di mata mereka. Sumber daya budidaya yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun telah disapu bersih oleh kemuliaan Yuan mayat iblis, tanpa meninggalkan apapun. Mudah untuk membayangkan bahwa keluarga mereka akan kekurangan uang untuk waktu yang lama. Kali ini, mereka menderita kerugian besar dan tidak akan bisa pulih tanpa waktu puluhan ribu tahun. Kemuliaan Yuan Hanfei, kami pamit dulu. Jangan terlalu merindukan kami. Mayat iblis kemuliaan Yuan menyapa kemuliaan Yuan Hanfei. Semuanya, berhati-hatilah. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Kemuliaan Yuan Hanfei mengangguk sambil tersenyum palsu. Kali ini, bahkan dia menderita kerugian besar. Dia harus mengeluarkan 50 persen sumber daya budidayanya untuk membuat kemuliaan Yuan mayat iblis mengalah. Yang mulia iblis dunia bawah kesembilan dan yang lainnya memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Perhatian mereka terfokus pada Ningki, karena sepertinya Ningki tidak berniat pergi bersama pembunuh kemuliaan Yuan dan yang lainnya. Saudara Ning, apakah kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkan untuk pergi bersama kami? Dengan kekuatan tempur Anda, Anda dapat memilih 3 dari 9 daerah sunyi besar. Mayat iblis kemuliaan Yuan mencoba membujuk Ningki lagi. Semua orang mendengarkan dengan cermat, dan mereka berharap dalam hati bahwa iblis ini, Ningki, akan segera meninggalkan kota abadi ekspansi Dao. Kemuliaan Yuan Hanfei juga memandang Ningki sambil berpikir. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mayat iblis kemuliaan Yuan merasa kecewa. Para penggarap kota abadi ekspansi Dao juga sangat kecewa. Mereka tidak terlalu membenci Yuan Venerate Devil Course dan Yuan Venerate Immortal Slayer. Mereka paling membenci Ningki dan Ningbaixuan. Karena jika bukan karena dia, bagaimana kota abadi perkembangan Dao bisa kalah begitu cepat? Oh, benar. Yuan Venerate Heavenly Gu adalah serangga pemakan jiwa. Kalian berdua harus berhati-hati. Ningki tersenyum. Hmm. Pembunuh kemuliaan Yuan dan kemuliaan Yuan Hanfei terkejut saat mendengar berita ini. Bahkan yang mulia Yuan Hanfei memandang Ningki dengan kaget dan berseru. Tuan muda Ning, apakah ini benar? Tentu saja, mungkin Anda bisa memeriksa para pembudidaya di sini dan melihat apakah ada di antara mereka yang telah menjadi serangga pemakan jiwa. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Mata yang mulia iblis sembilan kegelapan dan yang lainnya berkilat tak percaya. Namun, logika mengatakan kepada mereka bahwa Ningki tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Jika kemuliaan Yuan Gusurgawi benar-benar serangga pemakan jiwa, dampak masalah ini terhadap daratan tengah tidak lain adalah kehancuran kota abadi ekspansi Dao. Bagaimanapun, ini menyangkut keselamatan ribuan ras. Kemuliaan Yuan Hanfei terkejut. Dibandingkan dengan berita ini, masalah ini sungguh sepele. Di masa lalu, ras serangga pemakan jiwa hampir menyebabkan para pembudidaya di daratan tengah punah. Terima kasih, Saudara Ning, atas pengingatnya. Yuan Venerate Devil Kors menangkupkan tangannya dengan ekspresi serius. Ia sudah lama berada di sembilan wilayah terpencil dan sering berhubungan dengan kemuliaan Yuan Gusurgawi, namun ia belum menemukan petunjuk apapun. Mayat iblis kemuliaan Yuan berencana untuk bergabung dengan kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi untuk memverifikasi keaslian berita Ningki. Kalau begitu, Saudara Ning, kami pergi dulu. Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Ningki menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Hati-hati di jalan. Mereka akhirnya pergi. Para penggarap kota abadi Dow Evolution menghela nafas lega. Masalah serangga pemakan jiwa terlalu jauh dari mereka. Banyak pembudidaya yang belum pernah mendengar tentang keberadaan serangga pemakan jiwa. Mereka hanya mengkhawatirkan kapan kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi dan yang lainnya akan pergi. Tentu saja, mereka senang melihat pihak lain benar-benar pergi. Saat itu, aura misterius datang dari luar langit. Semua orang terkejut. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat pusaran muncul di langit. Segera setelah itu, sosok yang menunggangi keledai muncul dari pusaran dan muncul di atas kepala semua orang dalam sekejap mata. Mata ungu muda keledai itu melirik kemuliaan Yuan Han Fei dan yang lainnya sebelum menyadari bahwa Istana Abadi Dow Evolution telah dihancurkan. Kemudian, ia menatap Ningki dengan kebencian yang mendalam. Seorang kultifator paru baya dengan jubah hijau sederhana sedang duduk di atas keledai. Rambutnya tebal dan diikat menjadi sanggul. Dua helai rambut hitam menjuntai dari telinganya, dan kulitnya seperti batu giyok putih. Ekspresi Yuan Venerate Immortal Slayer dan Yuan Venerate Devil Course berubah ketika mereka melihat pria paru baya ini. Kemuliaan Yuan Han Fei dan yang lainnya terkejut. Salam, Tuan Abadi Dow Evolution Kemuliaan Yuan Han Fei, Kemuliaan Iblis Sembilan Kegelapan, dan yang lainnya membungkuk serempak. Tuan Abadi Evolusi Dow, dia adalah Dewa Abadi Dow Evolution. Tuan Abadi telah kembali. Hahaha. Para pemimpin dari berbagai keluarga besar sangat gembira. Adapun para kultifator biasa yang belum pernah melihat Dewa Abadi Dow Evolution sebelumnya, mereka baru menyadari setelah kemuliaan Yuan Han Fei dan yang lainnya membungkuk bahwa kultifator paru baya yang menunggangi keledai itu sebenarnya adalah Dewa Abadi Dow Evolution yang memerintah seluruh daratan tengah. Dia adalah eksistensi legendaris yang telah mencapai langkah kedua. Sejak Dewa Abadi Dow Evolution kembali, Ning Beixuan dan yang lainnya harus ditekan, bukan kultifator yang tak terhitung jumlahnya memandang Ning Qi dan yang lainnya. Ada yang sombong, ada yang mengejek, dan ada yang gembira. Di sisi lain, para penggarap di pihak kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi gemetar ketakutan. Pembunuh Abadi, kupikir penindasan selama bertahun-tahun ini akan menjernihkan pikiranmu dan membuatmu memahami beberapa hal. Jelas sekali, kamu masih sangat kacau. Penguasa Abadi Dow Evolution memandang kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi dengan acuh-ta'acuh. Dow Evolution, aku membantumu menaklukkan dunia saat itu, namun ditindas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Selama kamu tidak bisa membunuhku, aku akan melawanmu. Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan memelototi Dewa Abadi Dow Evolution dengan sedikit kebencian di matanya. Yuan Venerate Devil Course mencibir tanpa mengatakan apapun. Tuan, jangan pedulikan kedua orang ini. Ning Beixuan juga ada di sini. Tekan dia dulu. Keledai itu berbicara dalam bahasa manusia, dan nadanya dipenuhi kebencian. Dewa Abadi Dow Evolution memandang Ning Qi dengan acuh-ta'acuh. Di mana dia? Tadinya aku juga akan menanyakan hal itu padamu. Ning Qi tersenyum. Pembunuh Abadi, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu menyesalinya? Penguasa Abadi Dow Evolution tidak lagi memandang ke arah Ning Qi, melainkan kekemuliaan Yuan Pembunuh Abadi. Saya tidak akan menyesalinya selama seribu tahun. 1864 Baiklah, karena kamu telah memilih jalan ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Dewa Abadi Dow Evolution menganggupkan kepalanya sedikit. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia dengan lembut meraih Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan, Mayat Iblis Kemuliaan Yuan, dan Ning Qi. Qi Abadi yang agung jauh lebih tebal daripada yang ada di tubuh Ning Qi. Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan dan Mayat Iblis Kemuliaan Yuan terkejut. Dalam sekejap mata, mereka ditangkap oleh Dewa Abadi Dowian di depan ratusan ribu pembudidaya dari kedua sisi. Namun, reaksi Ning Qi sangat cepat. Ketika dia menyerang, dia langsung mengayunkan pedangnya. Meskipun dia sudah siap membiarkan Kaisar Abadi Dowian menekannya, Ning Qi tidak berencana membiarkannya begitu saja. Dia ingin melihat seberapa kuat Kaisar Abadi Dowian dibandingkan dengannya. Qi Abadi dari Kaisar Abadi Dowian bertabrakan dengan aura pedang Ning Qi. Pedang pembunuh naga yang sangat tajam tidak mengecewakan Ning Qi. Itu langsung memotong Qi Abadi yang menyapu Ning Qi dan menebas Kaisar Abadi Dowian. Dia sedikit mengernyit saat ekspresi terkejut melintas di matanya. Dengan lambayan ringan tangannya, Kaisar Abadi Dowian langsung menghilangkan kekuatan pedang Ning Qi. Kemuliaan Yuan pembunuh Abadi dan Kemuliaan Yuan mayat iblis memasang ekspresi terhina di wajah mereka saat mereka tertangkap di tangannya. Semua petani tersentak saat melihat ini. Kemuliaan Yuan yang bermartabat telah ditindas dengan begitu mudahnya. Ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan saat Ning Beixuan membunuh Kemuliaan Yuan Chang Ji. Namun, di mata mereka, Ning Qi dan Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan sangat bertolak belakang. Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan dan Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan bahkan belum mampu melawan sebelum mereka ditindas. Di sisi lain, Ning Qi mampu melancarkan serangan pedang. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya berada di atas Yang Mulia Yuan. Kekuatan Ning Beixuan benar-benar menakutkan untuk bisa bertukar jurus dengan Kaisar Langit Dowian. Tidak heran dua kemuliaan Yuan ditekan olehnya. Namun, Kaisar Langit Dowian mungkin bahkan lebih menakutkan. Xiao Huye dan yang lainnya berpikir ketika mereka melihat ini. Pedang pantom roh kekosongan abadi. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Telapak sembilan api. Jari lubang kosong. Dalam sekejap mata, Ning Qi telah melepaskan lusinan sebagian dari teknik naga gajah penjara. Setiap serangan sangat menakutkan, dan membunuh pencipta sembilan kesengsaraan biasa bukanlah masalah. Sayangnya, serangan ini dengan mudah dinetralkan oleh Kaisar Langit Dowian. Matanya menunjukkan sedikit ejekan saat dia melihat ke arah Ning Qi. Dia memilihmu untuk menggantikanku dan ingin menggantikan posisiku. Sayangnya, kamu mengecewakannya. Jika kamu bisa menekanku, maka kita akan bicara. Ning Qi tertawa terbahak-bahak. Sosoknya bergerak sedikit dan menghilang di tempat. Kaisar abadi Dowian sedikit terkejut. Dia melihat kekejauhan dan kemudian melihat ke arah Tenaks. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Tuan, kamu harus menekan bocah ini. Aku ingin membalas dendam. Keledai yang ulet berkata dengan cepat. Kaisar abadi Dowian tersenyum dan mengejar Ning Qi sambil membawa pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan. Keledai ulet berubah kembali menjadi bentuk manusia dan menatap dingin ke arah kemuliaan Yuan Han Fei dan yang lainnya. Aku meminta kalian untuk menjaga rumah, namun kalian dipukuli ke dalam rumah. Apa gunanya itu? Kemuliaan Yuan Han Fei dan yang lainnya terdiam, namun dalam hati mereka mengejek Ning Baixuan. Menurut rumor yang beredar, keledai bodoh ini telah dipukuli lebih parah lagi oleh Ning Baixuan. Jika Ning Baixuan tidak ingin menangkapnya hidup-hidup, dia mungkin sudah mati. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk berdiri di sini dan pamer? Dinasti Surgawi Dao Dunia Bawah Modal Abadi Di penginapan termewah dan mahal, Wu Wei dan yang lainnya duduk di Cloud Gazing Pavilion. Sunset Autum Cicada dan Wudau Winklut juga hadir. Selain mereka bertiga, ada juga banyak jenius dari dinasti abadi Dao Dunia Bawah. Ada sekitar 30 hingga 50 orang, dan seluruh Cloud Gazing Pavilion disediakan oleh mereka. Aku tidak mengira kota Surgawi Daoyan akan dikalahkan oleh kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan yang lainnya. Seorang murid tertinggi menghela nafas. Selama periode waktu ini, semua orang mendiskusikan masalah ini setiap kali mereka bertemu. Itu karena masalah ini terlalu mengejutkan, dan mereka tidak berani mempercayainya. Wu Wei terlihat cemburu di wajahnya. Pada saat itu, murid tertinggi lainnya berkata, Saya mendengar bahwa kontribusi terbesar diberikan oleh kemuliaan Yuan Beixuan yang baru naik tahta. Cek-cek, betapa menakutkannya kemuliaan Yuan Rusa dan kemuliaan Yuan Changji. Mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun, namun mereka dapat ditindas dengan mudah. Sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan tempur Yuan Venerate Beixuan. Terlebih lagi, menurut rumor yang beredar, kemuliaan Yuan Beixuan hanyalah pencipta tujuh kesengsaraan. Jika suatu hari dia menerobos ke tingkat pencipta sembilan kesengsaraan, bukankah Dewa Surgawi Daoyan? Wu Wei, ku dengar kau kenal kemuliaan Yuan Beixuan. Apakah itu benar? Seorang murid tertinggi perempuan memandang Wu Wei dengan rasa ingin tahu. Semua orang memandang Wu Wei, Tualet Autum Cicada, dan Feng Yun Wu Dao ketika mereka mendengar ini. Ekspresi Wu Wei sedikit jelek, namun Tualet Autum Cicada berkata, Benar. Kita pernah berinteraksi dengan kemuliaan Yuan Beixuan di masa lalu, tapi itu semua hanyalah masa lalu. Feng Yun Wu Dao tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apapun. Dia sudah mengetahui dari Wu Wei bahwa ada dendam antara dia dan Ningki. Kadang-kadang, Feng Yun Wu Dao bahkan berpikir bahwa jika dia tidak bertemu Ningki saat itu dan kehilangan semua ingatannya, dia pasti sudah menjadi pencipta sejak lama karena bakatnya. Feng Yun Wu Dao merasakan sedikit kebencian setiap kali memikirkan hal ini. Kebenciannya pada Ningki tidak berkurang selama bertahun-tahun. Sebaliknya, jumlahnya meningkat. Kakakmu, apakah itu benar? Bisakah Anda memberitahu saya seperti apa kemuliaan Yuan Beixuan saat itu? Seperti apa basis budidayanya? Mata murid tertinggi perempuan itu berbinar. Twilight Autum Cicada meliriknya dengan senyum tipis. Ada apa? Nak, apakah kamu sudah jatuh cinta? Kakakmu, kamu berbicara omong kosong. Murid tertinggi perempuan tersipu, Wu Wei, yang memikirkannya, merasa lebih marah. Sayangnya, mengingat kekuatan Ningbeixuan saat ini, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melampiaskan amarahnya seumur hidup ini. Omong-omong, kemuliaan Yuan Beixuan sangat membantuku saat itu. Pada saat itu, aku berada di tingkat keabadian mistik yang sempurna di benua naga hijau dan mempunyai permusuhan dengan seorang murid perempuan dari Tanah Suci Zulu. Kami setuju untuk melakukannya. Mengundang seorang alkemis untuk pertarungan alkimia. Pada akhirnya, pihak lain mengundang seorang Alchemy Grandmaster sementara saya mengundang Yuan Fenerate Beixuan. Tualite Autum Cicada mengenang masa lalu. Wajah Feng Yun Wudau berkedut, karena permusuhan ini muncul karena dia. Apa, Yuan Fenerate Beixuan sebenarnya adalah seorang alkemis yang diundang oleh sister Mu? Murid tertinggi perempuan terkejut dan tidak percaya. Cara semua orang memandang Tualite Autum Cicada juga sedikit berubah. Benar, basis budidaya kemuliaan Yuan Beixuan saat itu sangat rendah. Dia hanya berada pada tingkat kehidupan abadi awal. 1.865 Siapa sangka kemuliaan Yuan Beixuan hanya berada di tingkat kehidupan abadi awal saat itu? Semua orang terdiam sejenak sebelum menghela nafas rempak. Jika ini benar, bukankah budidaya mereka akan jauh lebih tinggi daripada Ning Beixuan ribuan tahun yang lalu? Saat itu, seorang kultifator tingkat kehidupan abadi bahkan tidak bisa berbicara dengan mereka. Selama sekitar satu jam berikutnya, topik pembicaraan tidak pernah lepas dari Ningki. Semua orang bertanya pada Mu Qiyu Cicada tentang Ningki. Saat ini, Wu Wei berkata dengan Muram, Daripada bertanya pada kakak mudamu, kenapa kamu tidak bertanya padaku, kakak iparmu? Hah. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat Feng Wu Dao. Mungkinkah dia berteman dengan Ningki. Ekspresi Feng Wu Dao sedikit berubah. Tuala Tautum Cicada menatap Wu Wei dengan dingin. Kakak senior, apa maksudmu dengan ini? Tidak ada. Saya melihat semua orang sangat ingin tahu tentang perbuatan Ningki di masa lalu. Bukankah saudara ipar tahu yang terbaik? Kakak ipar hampir menekan Ningbaixuan saat itu. Wu Wei berkata sambil tersenyum tipis. Terkesiap. Semua orang tersentak dan memandang Feng Wu Dao dengan tidak percaya. Ningbaixuan hampir ditekan olehnya saat itu. Wu Wei sepertinya tidak bercanda saat mengatakan ini. Itu hanya kesalahpahaman. Sekarang semuanya sudah berlalu. Tuala Tautum Cicada mencoba memuluskan segalanya. Namun, semua orang tidak senang. Siapa Ningbaixuan? Dia adalah kemuliaan Yuan Beixuan yang terkenal yang telah menindas dua kemuliaan Yuan. Sekarang semua orang tahu bahwa Feng Wu Dao telah bertengkar dengannya. Mereka sama bersemangatnya dengan orang biasa yang pernah melihat seorang selebriti dan mulai bertanya kepada Feng Wu Dao tentang apa yang terjadi saat itu. Ekspresi sunset autum Cicada menjadi semakin tidak sedap dipandang. Saat dia hendak meledak, suara guntur menggelegar datang dari luar langit. Semua orang tanpa sadar melihat ke atas, dan ekspresi mereka berubah. Kemana pun mereka memandang, awan tampak menyala. Langit menjadi merah menyala, dan sesekali ada kilatan cahaya kemasan. Ada ahli dalam pertarungan penciptaan. Wu Wei berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya budidayanya tidak rendah. Tuala Tautum Cicada mengangguk. Ekspresi semua orang berubah menjadi berat karena dalam sekejap mata, awan api hampir mencapai kepala mereka. Biasanya, ketika para ahli penciptaan bertarung, jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan melibatkan orang lain. Tempat ini adalah ibu kota abadi dinasti abadi Neterdao. Terdapat jutaan manusia, pembudidaya tingkat rendah, dan pembudidaya tingkat tinggi. Jika tidak hati-hati, tidak aneh jika puluhan ribu orang meninggal. Kamu jelas tahu bahwa ini adalah ibu kota abadi dari dinasti langit Dao dunia bawah, namun kamu masih berani berperilaku kejam di sini. Wu Wei mendengus dingin. Pada saat berikutnya, semua orang naik ke udara secara serempak. Senior, ini adalah dinasti Dao surgawi dunia bawah. Senior, silakan tinggalkan tempat ini, jangan sampai kamu terlibat. Wu Wei berkata dengan keras. Ledakan. Gelombang kejut menyapu mereka. Mata semua orang berkilat ketakutan saat mereka menghindari gelombang kejut sejauh sehelai rambut. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa beberapa gunung di kejauhan telah diratakan oleh gelombang kejut. Segera, dua sosok muncul di depan semua orang. Ketika Wu Wei, Twilight Autum Cicada, dan Feng Wu Dao melihat kemunculan salah satu sosok itu, wajah mereka langsung dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di samping mereka. Melihat ini, Wu Wei dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk. Salam, guru Dao dunia bawah abadi yang disempurnakan. Ekspresi Meng Tian Su serius. Saat berikutnya, dia menarik semua orang yang hadir dan menjauh dari tempat ini. Pada saat yang sama, para penggarap di ibu kota abadi juga memperhatikan fenomena di langit dan dengan cepat mundur. Seperti kata pepatah, ketika makhluk abadi bertarung, manusia menderita. Mereka tidak yakin seberapa kuat kedua keberadaan di langit itu, tapi itu adalah hal yang benar untuk dilakukan untuk segera menghindarinya. Ning Bei Xuan, kenapa dia ada di sini? Wu Wei bergumam pada dirinya sendiri. Apa? Salah satu dari dua pembudidaya itu adalah Ning Bei Xuan. Ketika semua orang mendengar suara Wu Wei, mereka langsung menatapnya dengan kaget, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar. Tualet Autum Cicada menganggup dengan ekspresi rumit. Feng Wu Dao menatap sosok Ning Qi dengan sedikit kebencian di matanya. Jika itu benar-benar Ning Bei Xuan, lalu siapa orang yang melawannya? Semua orang terkejut. Kaisar Abadi Daoyan. Meng Tian Su berkata dengan acuh tak acuh. Hai. Semua orang tersentak, termasuk Wu Wei dan Tualet Autum Cicada. Orang yang bertarung dengan Ning Bei Xuan adalah Kaisar Langit Daoyan yang legendaris. Meskipun orang-orang yang hadir semuanya jenius, mereka hanya jenius di tempat ini. Mereka tidak masuk dalam peringkat 300 dinasti surgawi. Tentu saja, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menemui Kaisar Langit Daoyan. Namun, karena Mingdao Abadi asli mengatakan bahwa itu adalah Kaisar Langit Daoyan, maka tidak ada kesalahan. Beraninya mereka. Dari mana datangnya para penggarap nakal ini? Beraninya mereka bertarung di langit ibu kota abadi. Apakah mereka tidak takut Dao Dunia Bawa Abadi yang sempurna menindas mereka? Set, lihat ke sana. Dao Dunia Bawa Abadi yang sempurna. Dia sudah mengetahuinya. Kenapa dia tidak menekan kedua orang ini? Saya khawatir budidaya kedua kultifator ini luar biasa. Para penggarap di ibu kota abadi berdiskusi di antara mereka sendiri. Ada berbagai macam ekspresi di wajah mereka. Ada yang kaget, ada yang penasaran, dan ada yang heboh. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bukan tandinganku. Kaisar Abadi Daoyan berdiri di tempat yang tinggi dan menatap Ningki dengan sedikit arogansi. Selain Ningki ingin melihat kekuatan Kaisar Abadi Daoyan, Kaisar Abadi Daoyan juga ingin melihat kekuatan Ningki. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan, yang sedang ditindas, hanya bisa menderita dalam kesunyian. Selain bisa melihat, mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Aku juga sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bisa menekanku dulu. Ningki menyeringai. Sudah ada sedikit darah di sudut mulutnya. Banyak juga luka di tubuhnya. Bahkan dengan kemampuan pemulihan Ningki, dia masih bisa menderita luka serius. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan setiap serangan Kaisar Abadi Daoyan. Satu orang mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Sudah lebih dari 10 hari sejak mereka mulai berkelahi. Jarak antara mereka lebih dari 10 juta mil. Sayangnya, Ningki masih belum bisa mengetahui batasan Kaisar Abadi Daoyan. Tidak peduli apa situasinya, tidak peduli kartu truf apa yang digunakan Ningki, Kaisar Abadi Daoyan tampaknya dapat dengan mudah menghilangkannya. Namun, ada satu kartu truf yang belum digunakan Ningki. Itu adalah token Dewa Abadi yang dia peroleh di bumi. Meskipun Ningki tidak bisa memperbaikinya, aura di dalamnya ditinggalkan oleh Dewa Abadi. Jika dia mengeluarkannya dan bertarung dengan Kaisar Abadi Daoyan, dia mungkin bisa melawan untuk sementara waktu. He he. Kaisar Abadi Daoyan terkekeh dan mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Ningki menebas dengan tebasan backhand. Guntur bergemuruh di langit sekali lagi. Cahaya kemasan bersinar terang. Para kultifator yang sedikit lebih dekat mengeluarkan seteguk besar darah karena keterkejutan suaranya. Mereka bergegas melarikan diri dari tempat ini. 1866 Tuan, jika kita membiarkan mereka terus bertarung seperti ini, saya khawatir ibu kota abadi kita akan menderita kerugian besar. Wu Wei berkata dengan gugup. Apakah kamu punya cara untuk menghentikan mereka? Meng Tian Su berkata dengan ringan. Wu Wei sepertinya tersedak dan langsung terdiam. Salah satunya adalah Ningbei Xuan, dan yang lainnya adalah Kaisar Langit Daoyan. Keduanya adalah eksistensi yang bisa membunuhnya dengan satu nafas. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka? Jangan khawatir, mereka tidak akan bertarung lama di sini. Meng Tian Su berkata dengan ringan. Mungkin untuk membuktikan perkataannya, sebilah pedang tiba-tiba turun dari langit dan menebas pusat ibu kota surgawi. Kerikil beterbangan kemana-mana dan bangunan runtuh. Semua petani menghindar dengan panik. Retakan yang tampak seperti jurang muncul di tengah ibu kota surgawi dan terus menyebar. Dalam sekejap mata, itu telah menyebar hingga puluhan ribu mil. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya terkena dampak gelombang kejut dan mati di tempat. Wajah Meng Tian Su menjadi dingin. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa energi pedang awalnya ditebas oleh Ningqi dan menuju Kaisar Abadi Daoyan, tetapi dengan jentikan biasa dari tangan Kaisar Abadi Daoyan, energi itu mendarat di ibu kota abadi. Dari sini terlihat bahwa Kaisar Abadi Daoyan sama sekali tidak memiliki rasa kasihan sedikitpun terhadap makhluk hidup di dunia ini. Segera setelah itu, keduanya bertarung semakin jauh. Segera, mereka menghilang dari dinasti surgawi dao dunia bawah. Para penggarap di ibu kota abadi memandangi celah seperti jurang dalam diam. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi sedih di wajah mereka sementara beberapa lainnya memiliki ekspresi kemarahan di wajah mereka. Dapat dikatakan bahwa pertempuran antara Ningqi dan Kaisar Langit Daoyan telah menyebabkan para penggarap dinasti langit dao dunia bawah menderita kerugian yang sangat besar. Meng Tian Su dengan tenang melihat celah itu sebentar, lalu berbalik dan pergi. Wu Wei dan yang lainnya berdiri tercengang, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Di dunia ini, kekuatan memang raja. Hanya karena Anda memiliki kultivasi yang kuat, Anda dapat memperlakukan kami para kultivator seperti semut. Tiba-tiba, seorang anak ajaib berkata dengan marah. Ketika semua orang mendengar ini, pemahaman yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Pemandangan serupa terus terjadi hingga setengah tahun berikutnya. Selain dinasti surgawi yang telah dirusak oleh pembunuh abadi kemuliaan Yuan, dinasti surgawi yang tersisa sedikit banyak terpengaruh oleh pertempuran antara penguasa langit Daoyan dan Ningqi dan menderita kerugian dengan besaran yang berbeda-beda. Selain kelelahan mental, para penggarap di daratan tengah sudah menganggap Ningbaixuan sebagai orang terkuat kedua setelah dewa surgawi Daoyan. Karena belum pernah ada yang mendengar ada orang yang mampu melawan kaisar abadi Daoyan begitu lama. Setengah tahun kemudian. Keduanya akhirnya kembali ke titik awal. Di langit di atas kota abadi ekspansi Daoyan. Kaisar langit Daoyan memandang Ningqi dengan acuh-ta'acuh. Di kedalaman matanya, ada bekas keterkejutan yang sangat tidak jelas. Dalam setengah tahun terakhir, dia terus-menerus menguji batas Ningqi, dan dia sudah sampai pada suatu kesimpulan. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Basis budidayanya hanya berada di kesengsaraan tingkat tujuh, namun ia mampu menampilkan kekuatan tempur yang tidak dapat ditandingi oleh kemuliaan Yuan biasa. Dengan teknik menakutkan seperti itu, kekuatan tempurnya bahkan mungkin sebanding dengan Luoyun yang jika ia berhasil menerobos dan menjadi pencipta kesengsaraan tingkat sembilan. Tenaks dan yang lainnya merasakan keributan itu dan terbang keluar. Mereka memandang mereka berdua dengan kaget. Mengapa kaisar langit Daoyan tidak mampu menekan Ningbaixuan bahkan setelah setengah tahun? Apakah Ningbaixuan benar-benar kuat? Itu semua berkat Reveret Dragon kamu memiliki kehebatan bertarungmu saat ini, kan? Sayangnya, naga terhormat itu salah. Dia seharusnya tidak memilihmu. Kaisar langit Daoyan memandang Ningqi dan berkata dengan lemah. Ningqi memandang kaisar langit Daoyan dengan aneh. Dari awal hingga akhir, kaisar langit Daoyan berpikir bahwa basis budidayanya diperoleh dengan mengandalkan enam kecil. Faktanya, Ningqi percaya bahwa keberadaan di balik sistem itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Little Six. Namun, dia secara alami tidak akan menjelaskan hal ini kepada kaisar langit Daoyan. Karena itu adalah kesalahpahaman, dia akan membiarkannya menjadi kesalahpahaman sampai akhir. Apa? Dia benar memilihmu. Namun pada akhirnya, Anda memberontak. Ningqi tersenyum. Pada saat itu, tubuh Ningqi penuh dengan luka. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak terluka. Kiro Abadi yang ditinggalkan oleh kaisar langit Daoyan bersaing dengan Kiro Abadi di tubuhnya, sehingga luka Ningqi tidak mungkin pulih. Karena filosofinya berbeda dengan filosofiku. Kamu tidak akan tahu tentang hal-hal ini bahkan jika aku memberitahumu. Jadi. Kaisar langit Daoyan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih Ningqi lagi. Kali ini, Ningqi bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Seluruh tubuhnya dan bahkan kesadaran rohnya ditekan oleh Kiro Abadi yang menakutkan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sama seperti pembunuh kemuliaan Yuan dan Luo Yunyang, Ningqi juga ditekan. Hahaha, Ningbaixuan, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Keledai yang ulet tertawa dengan gila-gilaan. Ia terbang dan menendang tubuh Ningqi. Namun, Ningqi hanya melihatnya sekilas sambil tersenyum tipis. Tendangan ini sedikit ringan bagi Ningqi. Keledai yang ulet tidak peduli. Ia hanya ingin balas dendam. Itu hampir ditekan oleh Ningqi sebelumnya, dan sudah lama ditakuti. Ia harus membalas dendam. Semua orang melihat tinju tenasius Donkei mendarat di tubuh Ningqi seperti tetesan air hujan. Sayang sekali. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, banyak kultifator di Dao Spread Immortal City merasa kasihan di hati mereka. Mungkin Ningqi adalah satu-satunya jenius sejati yang mereka lihat yang mampu melawan kaisar abadi penyebaran Dao begitu lama saat berada di alam penciptaan kesengsaraan ketujuh. Selamat, Kaisar Langit Daoyan. Kemuliaan Yuan Hanfei memimpin semua orang maju untuk memberi selamat padanya. Pada titik ini, pembunuh kemuliaan Yuan, mayat iblis kemuliaan Yuan, dan kemuliaan Yuan Beixuan telah ditindas oleh Kaisar Langit Daoyan, dan daratan tengah bisa mendapatkan kembali kedamaiannya. Baiklah. Kaisar Langit Daoyan berkata dengan lemah. Keledai yang ulet memandang Ningqi dengan enggan dan menghentikan apa yang dilakukannya. Katakan padaku, di mana longsun. Aku akan mengirimnya ke penjara abadi bersamamu. Kaisar Langit Daoyan tersenyum. Kamu tidak akan bisa menemukannya. Kamu tidak akan bisa menemukannya seumur hidup ini. Ningqi menyeringai. Giginya yang seputih salju berlumuran darah. Tuan, jangan kirim dia ke penjara abadi. Saya ingin menyiksanya. Keledai yang ulet berkata, saya tidak percaya dia bisa keras kepala selama seratus tahun, seribu tahun, sepuluh ribu tahun, atau bahkan seratus ribu tahun. Kaisar Langit Daoyan menatap Keledai ulet dengan sedikit niat membunuh di matanya. Keledai yang ulet menutup mulutnya karena malu. Kamu tidak berani membunuh kami karena kamu takut jiwa kami akan kembali ke dunia bawah suatu hari nanti. Ningqi memandang Kaisar Langit Daoyan dengan senyum tipis. Dia curiga Kaisar Langit Daoyan memiliki pemahaman tentang dunia bawah. Kesadaran berbeda dengan jiwa. Kesadaran bisa dilihat, tapi jiwa hanya bisa dilihat oleh para penggarap Net Airworld. Ningqi bisa melihatnya karena dia telah melahap esensi asura jahat. Itu benar. Itu sebabnya aku akan mengirimmu ke penjara abadi. Kamu tidak perlu kembali lagi seumur hidup ini. 1867 Penjara abadi terdaftar sebagai salah satu wilayah terlarang di Benua Tengah. Tidak hanya dijaga ketat oleh Kaisar Abadi Daoyan, tetapi ada juga lebih dari 10 master penciptaan 8 kesengsaraan yang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Jalan menuju penjara abadi juga dipenuhi dengan batasan berlapis. Bahkan Raja Abadi tidak akan berani menantang kekuatan destruktif dari pembatasan ini, karena pembatasan ini dibuat secara pribadi oleh Kaisar Abadi Daoyan. Namun, kali ini, setiap dinasti surgawi menerima pemberitahuan sepihak dari kota abadi Daoyan untuk pergi ke penjara abadi untuk menyaksikan persidangan yang mulia Yuan Beixuan, pembunuh abadi yang mulia Yuan, dan mayat iblis yang mulia Yuan. Ning Beixuan akhirnya ditekan. Para penggarap dari berbagai dinasti surgawi menghela nafas lega. Selama ini, mereka sangat takut mereka berdua akan tiba-tiba menyerang mereka lagi. Pertarungan antara Ning Beixuan dan Kaisar Abadi Daoyan hanyalah gelombang kejut. Master penciptaan delapan kesengsaraan biasa tidak akan mampu menahannya. Adapun pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan, semua orang tahu bahwa mereka adalah dua orang pertama yang ditindas karena kemuliaan Yuan Beixuan telah melawan selama lebih dari setengah tahun. Pembatasan yang mengarah ke penjara abadi telah dibuka, dan para penggarap dari seluruh penjuru bergegas ke penjara abadi. Mereka tidak hanya bisa melihat ketiga kemuliaan Yuan dengan mata kepala mereka sendiri, tapi mereka juga bisa melihat penjara abadi legendaris yang tidak akan pernah bisa keluar lagi begitu seseorang masuk. Di sebuah lembah besar, ada lubang hitam pekat di tengah lembah. Dari waktu ke waktu, raungan tajam terdengar dari dalam, dan jejaki iblis yang tidak sesuai dengan benua tengah melonjak ke langit. Namun, mereka semua terhalang oleh batasan di atas lubang hitam dan tidak dapat mempengaruhi para pembudidaya di dekatnya. Ningki dan dua tulang belikat lainnya ditusuk oleh rantai yang ditutupi dengan pola berurat sederhana dan tanpa hiasan. Mereka berdiri 30 meter dari lubang hitam. Selain mereka bertiga, masih ada sekelompok besar tentara yang menjaga mereka. Keledai tangguh juga hadir. Ia berdiri di samping Ningki dan mengejeknya tanpa henti. Ningbei Xuan, Longzun tidak datang untuk menyelamatkanmu bahkan pada saat ini. Sepertinya dia sudah menyerah padamu. Keledai ulet mengejek. Hem. Senyum tipis terlihat di wajah Ningki. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan terdiam. Mereka sudah menebak siapa yang dibicarakan oleh tenasius Donkei. Berhentilah berpura-pura. Kamu pasti ketakutan setengah mati saat ini, kan? Mungkin jika Anda berlutut dan memohon kepada saya, saya bisa memohon kepada guru untuk hanya menekan mereka berdua dan membiarkan Anda pergi. Tenax tersenyum pada Ningki. Ya, Ningki tersenyum. Melihat sikap Ningki, sedikit kekejaman melintas di mata keledai yang keras kepala itu. Namun, tinjunya tidak dapat melukai Ningki, dan tidak dapat membawa Ningki kembali untuk menyiksanya dengan benar. Ada kemarahan di hatinya, tapi tidak bisa dilampiaskan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya tiba di penjara abadi. Ada penggarap alam dan, penggarap alam kehidupan abadi, dan penggarap alam transendensi. Setiap dinasti surgawi memiliki sekitar 100 ribu pembudidaya. 300 dinasti surgawi, 30 juta pembudidaya. Jika pencipta sembilan kesengsaraan menjadi gila dan membunuh mereka, jumlah pembudidaya di benua tengah akan berkurang 99 persen. Kaisar Langit Daoyan duduk di platform tinggi dengan mata terpejam, berpura-pura tidur. Penguasa Iblis Dunia Bawah dan yang lainnya berdiri dengan hormat di belakangnya, dan lebih jauh lagi adalah delapan ahli penciptaan kesengsaraan dan tujuh ahli penciptaan kesengsaraan. Sayang sekali, tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia akan hilang begitu dia memasuki penjara abadi. Xiao Huye dan yang lainnya memandang Ningki dengan mengejek. Jika Ningki tidak menyinggung Kaisar Langit Daoyan dan fokus pada kultivasi, dia tidak akan berada dalam situasi ini hari ini. Dari sudut pandang mereka, kesombonganlah yang menghancurkan Ningbaixuan. Orang-orang dari aliansi alkemis juga telah tiba, termasuk Kaisar Alkemis Putih dan yang lainnya. Meskipun banyak orang tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Ningki, aliansi alkemis selalu menjadi kekuatan netral. Kaisar Langit Daoyan tidak akan mengambil risiko kecaman dunia dan menyerang Kaisar Alkemis Putih dan yang lainnya. Para penggarap di seluruh daratan tengah harus bergantung pada kelompok alkemis. Tuan, Paman bela diri Ning, dia. Bisakah kita meminta belas kasihan Kaisar Langit Daoyan? Ye Wanjun menatap kunci ilahi di tulang belikat Ningki dan luka padat di tubuh Ningki. Matanya langsung memerah. Pil Emperor Putih menghela nafas dalam hatinya dan mengirimkan suaranya kepada semua orang. Hari ini, kita hanya perlu menonton dan tidak mengatakan apa-apa. Mengerti. Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Setelah hening beberapa saat, mereka mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Adik laki-laki, orang macam apa Kaisar Langit Daoyan itu. Hari ini, dia diperankan olehmu di telapak tanganmu. Kamu benar-benar luar biasa. Kaisar Pil Putih memandang Ningki dengan sedikit senyuman di matanya. Dahulu kala, dia tahu bahwa Ningki pasti akan melakukan perjalanan ke penjara abadi. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ningki tidak merusak formasi tempat ini sendirian. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk membiarkan Kaisar Langit Daoyan mengirimnya masuk. Kaisar Pil Putih berharap Ningki dapat menemukan Master Kaisar Pil Naga pemakan naga. Bagaimanapun juga, orang itu adalah nenek moyang sebenarnya dari fraksi alkimia. Ningbei Xuan, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Wu Wei dan Feng Wu Dao menatap Ningki dengan tatapan jijik dan tertawa liar di dalam hati. Karena Meng Tiansu adalah dewa sejati dari dinasti abadi Dao dunia bawah, dia memenuhi syarat untuk berdiri di depan orang banyak dan dapat dengan jelas melihat keadaan Ningki saat ini. Feng Wu Dao tiba-tiba melirik Tualight Autum Cicada dan melihat wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Jejak rasa dingin muncul di matanya, tapi itu segera disembunyikan. Kemudian, pandangannya tertuju pada Ningki lagi dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan suaranya kepadanya. Ningbei Xuan, meskipun ingatanku hilang, akhir cerita ini mungkin merupakan balasanmu. Feng Wu Dao, tunggu aku keluar. Aku akan memberimu pukulan lagi. Tunggu saja. Tatapan Ningki tertuju pada Feng Wu Dao dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Lelucon apa? Kamu masih ingin keluar setelah memasuki penjara abadi? Feng Wu Dao terkejut pada awalnya, lalu sedikit senyum mengejek muncul di wajahnya. Dia hampir takut dengan Ningki sekarang. Komandan Beixuan, huh! Di antara 30 juta pembudidaya, spektral elder dan yang lainnya juga telah tiba, tetapi mereka berdiri di belakang. Mereka tampak sedikit sedih saat melihat keadaan Ningki saat ini. Mereka awalnya mengira akan menjadi pemandangan yang berbeda ketika mereka bertemu kembali dengan Ningki. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Ningki lagi di pintu masuk penjara abadi. Ningki juga telah menjadi tawanan Kaisar Abadi Daoyan dan akan ditindas di penjara abadi. Seolah-olah dia merasa sudah waktunya, Kaisar Abadi Daoyan perlahan membuka matanya dan berkata dengan lemah, Ningbei Xuan, pembunuh abadi yang mulia Yuan, dan mayat iblis yang mulia Yuan telah bergabung untuk memberontak. Hari ini, saya secara pribadi akan mengirim mereka ke penjara abadi untuk menjalani hukumannya. Siapapun yang tidak puas dengan ini dapat melangkah maju sekarang. Suaranya bergema di telinga lebih dari 30 juta petani. Semua orang diam, dan tidak ada satu orang pun yang melangkah maju. Hei hei, saudara pembunuh abadi, saudara mayat iblis, aku tidak mengira akan ada begitu banyak kultifator di sini untuk mengirim kita bertiga ke penjara abadi. Perjalanan ini tidak sia-sia, bukan? 1868. Perjalanan ini tidak sia-sia, kan? Semua orang memandang Ningki dengan kaget. Apakah orang ini mengira dia sedang berlibur di penjara abadi? Semua pembudidaya tahu bahwa tidak ada satupun keberadaan yang telah ditekan di penjara abadi oleh Kaisar Abadi Daoyan selama bertahun-tahun yang keluar hidup-hidup. Bahkan jika mereka tidak mati di penjara abadi, hidup mereka tidak akan mudah. Hahaha, kakak Ning benar, perjalanan ini tidak sia-sia. Yuan Venerate Devil Corps sedikit terkejut sebelum dia tertawa. Karena dia akan ditindas, apa yang perlu ditakutkan? Pembunuh abadi kemuliaan Yuan menyeringai sambil menatap Kaisar Abadi Daoyan. Daoyan, apa menurutmu aku akan takut hanya karena kamu melemparkanku ke penjara abadi? Tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan merangkak keluar dari penjara abadi dan mengambil kepalamu. Kaisar Abadi Daoyan tersenyum dan berkata, Jika hari itu tiba, aku masih bisa menekanmu untuk kedua, ketiga, keempat kalinya. Aku akan menekanmu setiap kali kamu merangkak keluar. Anda, pembunuh abadi kemuliaan Yuan sangat marah. Namun, dia tahu jauh dilubuk hatinya bahwa apa yang dikatakan Daoyan kemungkinan besar benar. Ketika dia mengikuti Daoyan, dia sudah menebak bahwa tingkat kultivasi pihak lain memang telah melampaui batas dunia ini, dan memasuki tingkat yang lebih tinggi daripada Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa mencapai level ini seumur hidupnya. Kaisar Abadi Daoyan menatap kemuliaan Yuan pembunuh abadi sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan segel di atas lubang hitam itu terlepas. Kemudian, serangkaian ratapan hantu datang dari dalam. Puluhan juta pembudidaya yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika mendengar suara ini. Seolah-olah ada makhluk iblis yang melolong di dalam hati mereka. Silakan. Keledai ulet bereaksi dengan cepat dan menendang tubuh Yuan venerate devil course. Mayat iblis kemuliaan Yuan mengutup dan terjatuh ke dalam lubang hitam. Karena kunci ilahi telah melewati ketiganya, pembunuh abadi kemuliaan Yuan juga terjatuh ke dalam lubang hitam. Saat yin dan yang berada dalam kekacauan, aku akan menodai langit dengan darah iblisku. Daoyan, jangan terlalu terkejut saat kau melihatku lagi. Ningki tertawa dan menghilang ke dalam lubang hitam. Kemudian, kaisar abadi Daoyan melambaikan tangannya lagi untuk memasang segel untuk menutup aura iblis yang akan bocor. Saat yin dan yang berada dalam kekacauan, aku akan menodai langit dengan darah iblisku. Apa maksud Ningbeiksuan? Apakah dia mengatakan bahwa dia akan berubah menjadi iblis dan kembali untuk membalas dendam? Feng Yunudao bergumam dengan suara rendah. Lalu, kilatan dingin muncul di matanya, lelucon yang luar biasa. Aku menggunakan darah iblisku, untuk mewarnai langit biru. Kaisar langit Daoyan memandang lubang hitam itu dengan acuh-ta'acuh. Sambil terkeke, dia berbalik dan pergi. Puluhan juta kultifator tertarik dengan kalimat terakhir Ningki. Mereka tidak akan menganggapnya tidak pantas jika itu hanya ancaman biasa, tapi sepertinya ada makna tersembunyi di baliknya. Mereka bisa merasakan bahwa Ningbeiksuan sangat percaya diri. Kembali ke benua tengah dari penjara abadi. Setelah kaisar langit Daoyan pergi, penguasa iblis Sembilan Neter dan yang lainnya juga pergi, hanya menyisakan dewa sempurna dari berbagai dinasti surgawi. Mereka saling memandang dan pergi bersama. Pil Emperor Putih, bisakah kita mengembalikan urat pil kita? Sama seperti pil Emperor Putih dan rekannya. Bersiap untuk pergi, mereka tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok petani. Kelompok kultifator ini adalah kaisar pil yang meridian pilnya telah direbut Ningki sebelumnya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dulu, kamu menukar dansmu dengan nyawamu, dan sekarang kamu masih punya wajah untuk memintanya. Litayan sangat marah. Dia baru saja menjadi penguasa dans. Bagaimana dia bisa menyerahkan posisi ini dengan mudah? Ye Wanjun dan yang lainnya juga sangat marah. Sekelompok orang ini datang untuk meminta dans tepat setelah Paman Junior Ning mereka ditindas. Mereka benar-benar orang-orang yang tercelah. Ningbeiksuan telah ditindas oleh kaisar langit Daoyan. Kaisar pil putih, sebagai kakak laki-lakinya, apakah kamu tidak mempunyai tanggung jawab apapun? Atau apakah Anda ingin kami bertemu kaisar langit Daoyan dan menjelaskan masalah ini? Beberapa kaisar pil memandang putih dengan dingin. Kaisar pil putih tersenyum tipis. Saat dia hendak berbicara, kerumunan itu tiba-tiba merasakan beberapa aura menakutkan mendekat dari jauh. Semua orang menoleh serempak dan menarik napas dingin. Mereka adalah master sekte dari sekte yin yang, nenek besar panjang, kepala biara dari kuil kuno sembilan fantasi, dan arhat emas sakya yang tidak berpikiran. Dua sembilan kesengsaraan dan dua delapan kesengsaraan. Senior, kalian datang di waktu yang tepat. Mohon keadilan bagi kami, kaisar pil putih. Para kaisar pil sangat gembira. Saat mereka hendak berbicara, master sekte dari sekte yin yang mencibir dan mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Senior, kamu. Kelompok kaisar pil menjadi panik. Mereka tidak dapat menahan diri pada waktunya dan diubah menjadi daging cincang oleh master sekte dari sekte yin yang. Master sekte dari sekte yin yang melirik kaisar pil putih dan berkata, saya sudah membalas budi kemuliaan Yuan Beixuan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sayangnya, saya terlalu lambat. Kepala kuil kuno sembilan pantasem tersenyum pahit dan menangkupkan tinjunya pada kaisar pil putih sebelum pergi bersama sakya unian. Saya memiliki perjanjian dengan Tuan Mudaning bahwa Anda dapat datang ke sekte yin yang untuk mencari saya jika Anda menemui masalah di masa depan. Nenek Long mengirimkan transmisi suara ke pil emperor putih sebelum pergi. Pil emperor putih tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah nenek Long. Li Taiyan dan yang lainnya tercengang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Kaisar pil itu mati begitu saja. Apakah kamu benar-benar mengira paman mudamu tidak akan melakukan persiapan sebelum dia pergi? Pil emperor putih terkekeh ketika dia melihat semua orang tercengang. Sebelum pergi, mata Ye Wanjun berbinar. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tuannya tidak menggunakan kata, menekan, tetapi, sebelum pergi. Makna dibaliknya terlalu luar biasa. Tuan. Ye Wanjun ragu-ragu sejenak dan hendak bertanya. Tidak perlu bicara lagi, ayo kembali. Kaisar pil putih melirik ke arah kepergian Kaisar Langit Daoyan. Dia terkekeh dan memimpin untuk pergi. Melihat itu, semua orang segera mengikuti. Karena kedatangan 30 juta pembudidaya, berita tentang Ningki dan dua lainnya yang ditindas menyebar dengan cepat. Bahkan manusia biasa di daratan tengah pun pernah mendengarnya. Namun, cerita yang mereka dengar sedikit berubah. Syukurlah, Kaisar Langit Daoyan telah menumpas tiga iblis besar lagi. Di masa depan, cuaca kita pasti akan bagus di sini. Ayah, apa itu setan? Seorang kultifator yang membunuh tanpa mengedipkan mata adalah iblis. Tetapi ada seorang kultifator di kota tetangga yang juga membunuh tanpa mengedipkan mata. Banyak orang di desa kita telah dibunuh olehnya. Mengapa Kaisar Langit Daoyan tidak datang untuk menindasnya? Set, pelankan suaramu. Ayah akan memberitahumu, itu hanya iblis kecil. Iblis sungguhan adalah eksistensi yang dapat menghancurkan dunia. Hanya Kaisar Langit Daoyan yang secara pribadi akan mengambil tindakan melawan iblis sebesar itu. Apakah kamu mengerti? Ayah, kalau begitu aku ingin menjadi eksistensi yang dapat menghancurkan dunia dan secara khusus menekan iblis besar. Tidak, saya ingin menekan iblis di kota tetangga terlebih dahulu agar orang-orang di desa dapat melampiaskan amarahnya. 1869 Rasa sakit yang hebat membuat Ningki tersentak bangun. Rasa sakit yang tajam datang dari tubuhnya. Ningki, yang awalnya tidak sadarkan diri, terbangun oleh rasa sakit ini. Mengabaikan rasa sakit yang menusuk, dia berdiri dan melihat sekeliling. Langit biru, awan putih beterbangan, dan hutan lebat di sekelilingnya. Apakah ini benar-benar api penyucian abadi? Potongan-potongan benua ras iblis yang hancur. Ningki memasang ekspresi curiga di wajahnya. Benua ras iblis yang dia bayangkan tidak seperti ini. Mengulurkan tangannya, Ningki segera merobek kunci dewa yang rusak di tulang belikatnya, membawa beberapa daging dan darah cincang. Namun, tingkat rasa sakit ini seperti gigitan nyamuk bagi Ningki. Yang jelas, rasa sakit di tubuhnya bukan karena luka di tubuhnya. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan memasuki api penyucian abadi bersamaku, tapi mereka tidak terlihat. Sepertinya lubang hitam itu juga merupakan terowongan spasial yang sangat tidak stabil. Cahaya terang melintas di mata Ningki. Dia perlahan menutup matanya dan mengumpulkan rasa ilahi di antara kedua alisnya. Setelah sepuluh napas waktu, dia akhirnya merasakan hubungan yang samar. Gunung sangat kecil. He he. Sudut mulut Ningki melengkung. Dia terlalu banyak berjudi, tapi dia menang. Sebagai bangunan sekte, Gunung Fangcun memiliki fungsi dasar. Pemilik Gunung Fangcun dapat langsung kembali ke Gunung Fangcun setelah membayar sejumlah kristal pembunuh naga. Jumlah kristal pembunuh naga bergantung pada jarak. Bolehkah saya tahu jika Tuan Rumah ingin membayar 3 juta kristal pembunuh naga untuk kembali ke Gunung Fangcun? 3 juta. Itu agak jauh. Ningki mendecahkan bibirnya sedikit tetapi tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun juga, tempat ini dan daratan tengah tidak berada di ruang yang sama. 3 juta kristal pembunuh naga bukanlah jumlah yang banyak, namun juga bukan jumlah yang kecil. Ningki percaya bahwa, mengingat kemampuannya, hanya masalah waktu sebelum dia mengumpulkan semua kristal pembunuh naga. Rasa sakit yang hebat di tubuhnya terus berlanjut. Ningki perlahan menutup matanya dan merasakan situasi di tubuhnya. Saat ini, sejumlah besar ki iblis mengalir ke tubuh Ningki, mencoba melahap dagingnya, energi roh abadi, dan kesadarannya. Rasa sakit yang hebat adalah efek samping dari ki iblis yang mencoba mengubah Ningki menjadi iblis. Ekspresi Ningki agak serius. Dia tidak bisa merasakan kekuatan penciptaan atau kekuatan hukum di sini. Hanya ada ki iblis tak berujung yang memenuhi dunia. Ningki tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri, tetapi dia menemukan bahwa sepersepuluh dari tubuhnya telah diubah oleh iblis ki. Jika ki iblis diberi lebih banyak waktu, tidak akan lama sebelum dia benar-benar berubah menjadi iblis. Pada saat itu, dia akan kehilangan kesadarannya dan menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Karena kamu ingin melahapku, aku akan melahapmu juga. Kilatan dingin melintas di mata Ningki saat dia dengan santai memasang mantra pembatasan menyilaukan. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai mengedarkan subdivisi ke-35 dari teknik penekan naga gajah, formula tubuh emas leluhur iblis. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan mantra tubuh emas Buddha tertinggi, menggunakan niat Buddha di dalam untuk memastikan bahwa kesadarannya tidak mudah terkikis oleh aura iblis. Waktu berlalu hari demi hari, ki iblis yang melahap daging dan darah Ningki dimakan oleh teknik tubuh emas leluhur iblis dan diubah menjadi kekuatan Ningki sendiri. Namun, tubuh Ningki masih berubah menjadi iblis. Bahkan jika Ningki mencoba menggunakan teknik gajah naga penjara untuk menghentikan transformasi ini, itu tidak ada gunanya. Mungkinkah tubuhku benar-benar akan berubah menjadi iblis? Tapi, jika aku bisa menjaga kesadaranku, biarlah. Secara bertahap, Ningki memasuki kondisi meditasi. Dia tidak menyadari berlalunya waktu di dunia luar pada saat itu. Namun, Ningki terus mengawasinya. Jejak samar kehendak ilahi berputar di sekelilingnya. Jika musuh mendekat dan terdeteksi oleh kehendak ilahi ini, Ningki dapat langsung terbangun dari kondisi meditasinya. Ada empat musim di sini juga. Pada tahun pertama, lengan kiri Ningki benar-benar di iblis. Pada tahun kedua, kaki kiri Ningki di iblis. Pada tahun ketiga, wajah kiri Ningki di iblis. Pada tahun keempat, bagian kiri tubuh Ningki sepenuhnya di iblis. Ki iblis itu mengerikan. Namun, bagian kanan tubuhnya dipenuhi dengan imortal Ki. Itu sangat kontras antara setengah abadi dan setengah iblis. Ki iblis yang telah menjelekkan tubuhnya secara bertahap berhenti setelah separuh tubuhnya dijelekkan. Dengan bagian tengah alisnya sebagai pembatas, Ningki tampak seperti memiliki dua wajah yang berbeda saat ini. Musim semi berlalu dan musim gugur datang 50 kali. Pada tahun kelima puluh sejak Ningki memasuki penjara abadi, dia perlahan membuka matanya. Selama lima puluh tahun ini, dia bisa merasakan kekuatan fisiknya meroket di bawah pengaruh Ki iblis. Namun, seni naga gajah yang memenjarakan masih berada di lapisan ke sembilan, sedangkan seni rahasia tubuh emas leluhur iblis telah menembus lapisan ke sembilan. Efek Ki iblis untuk memurnikan tubuh memang menakutkan. Pantas saja Little Six mengatakan bahwa setiap kultifator iblis memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka benar-benar adalah kultifator alami yang memurnikan tubuh mereka. Ningki memeriksa kondisi tubuhnya. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Aliran Ki iblis keluar dari telapak tangannya dan mengembun menjadi cermin di depannya. Pada saat ini, Ki abadi dan Ki iblis hidup berdampingan di tubuh Ningki. Yang pertama lebih tebal, sedangkan yang kedua lebih tipis. Namun, dia sekarang dapat dengan bebas mengendalikan Ki iblis untuk memurnikan tubuhnya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa bahaya terbesar memasuki penjara abadi telah teratasi. Selanjutnya, jika tidak ada kecelakaan, Ningki tidak akan menjadi iblis lagi. Di cermin, sisi kanan wajahnya sama seperti sebelumnya. Tapi ketika Ningki melihat ke sisi kirinya, dia terkejut. Separuh wajahnya dipenuhi dengan kejahatan. Ningki jelas tidak tersenyum, tapi sisi kiri wajahnya sedikit melengkung. Pupil merah samarnya memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Kondisiku saat ini. Ningki segera membenamkan pikirannya ke dalam panel atribut dan menemukan ada catatan tambahan di panel, abadi dan iblis dalam tubuh yang sama. Abadi dan iblis dalam tubuh yang sama. Ningki tercengang. Kemudian, dia dengan hati-hati memastikan bahwa bentuk Dharma Kaisar abadi primordialnya belum hilang. Saat itulah dia menghela nafas lega. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hati Ningki. Sesaat kemudian, sisi kanan tubuhnya yang belum di iblis mulai menjadi sama dengan sisi kiri. Dalam beberapa saat, Ningki yang dipenuhi dengan ki jahat muncul di depan cermin. Pada saat ini, pikiran Ningki sepertinya memiliki suara yang terus-menerus melantunkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Ningki segera menggunakan seni rahasia tubuh Buddha emas tertinggi. Niat Buddha menjernihkan pikirannya. Dengan sedikit berpikir, perubahan aneh itu menghilang. Di saat yang sama, sisi kiri tubuhnya yang telah di iblis kembali ke kondisi yang sama seperti sisi kanannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki abadi. Sepertinya Ningki yang jahat dari sebelumnya tidak pernah muncul. Yang satu berpikir untuk menjadi iblis, yang lain berpikir untuk menjadi abadi. Sekarang saya memiliki dua bentuk. 1870. Saat Ningki sedang memeriksa tubuhnya, serangkaian raungan datang dari hutan terdekat. Tanah mulai berguncang, dan pada saat yang sama, pohon-pohon besar yang tingginya lebih dari 30 meter tumbang dan tumbang ke samping. Ningki kembali sadar dan melihat dengan tenang ke arah suara itu. Heh, heh, gelombang. Segera, guncangannya menjadi semakin hebat. Dua pohon besar dikejauhan disingkirkan oleh sepasang tangan berwarna coklat tua, memperlihatkan kepala yang mengerikan. Kepala ini hanya memiliki satu mata besar dan satu mulut. Ia bahkan tidak memiliki lubang hidung atau telinga. Monster ini memancarkan aura iblis dan tingginya sekitar 20 meter. Bola mata besar di tengah alisnya menatap Ningki tanpa berkedip. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan suara, heh, heh. Bersama dengan air liurnya yang bau, ia menetes ke tanah. Asap hijau mengepul dari tanah, dan rumput liar di sekitarnya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini setan. Tidak, iblis harus sama dengan makhluk abadi, setidaknya manusia abadi. Seharusnya tidak selemah ini. Ningki mengukur monster di depannya dan pada saat yang sama melihat atributnya. Setan, setan besar bermata satu. Tingkat, tidak ada. Poin kesehatan, satu yuan. Keterampilan pertempuran setan, tidak ada. Iblis, tidak ada level. Sedangkan untuk keterampilan pertempuran iblis itu, itu harusnya mirip dengan keterampilan para abadi. Ningki langsung melihat iblis besar bermata satu ini. Dan iblis besar bermata satu sepertinya telah melihat mangsa yang lesat. Setelah beberapa saat ngiler, ia menyerang Ningki. Pada saat yang sama, seberkas cahaya kemasan keluar dari matanya dan mendarat di Ningki. Ningki segera merasakan kekuatan besar menghantam dadanya. Kekuatan-kekuatan ini hampir sama dengan kekuatan pencipta sembilan bencana biasa. Ia memiliki kekuatan tempur seperti itu, tetapi levelnya ditampilkan sebagai tidak ada. Pandangan aneh melintas di mata Ningki. Bukannya mundur, dia malah maju. Saat dia hendak menggunakan 90 ribu mil dalam sekejap, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Selama jeda ini, Ningki dipukul oleh iblis besar bermata satu. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Pisau kekosongan halus. Hindari jari penetrasi. Sembilan api telapak jaring besar. Ningki melakukan semua prinsip sekunder ofensif ini satu kali, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada satupun yang dapat diaktifkan pada saat ini. Iblis besar Cyclops melihat bahwa Ningki tidak melakukan serangan balik dan berpikir bahwa dia adalah mangsa yang mudah untuk ditelan. Setelah meninju Ningki beberapa kali, ia kehilangan kesabaran dan menggigit Ningki. Teknik tubuh emas leluhur iblis. Sambil berpikir, bentuk Ningki tiba-tiba berubah, dan aura jahat yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Matanya merah darah, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Terlepas dari metode budidaya ras iblis, saya tidak dapat menggunakan metode budidaya lainnya. Apakah ini dao surgawi di tempat ini? Ningki terkekeh. Sesaat kemudian, ketika iblis Cyclops mencoba menggigitnya lagi, Ningki langsung meninju mulutnya yang penuh taring. Iblis Raksasa Cyclops melolong dengan sedih saat ia terlempar ke belakang, dan jatuh ke tanah. Ia terkejut dan marah, dan dengan raungan yang keras, ia menyerang Ningki sekali lagi. Mau memakanku? Bibir Ningki melengkung membentuk senyuman jahat. Kakinya terdorong dari tanah dan dia melesat ke depan seperti bola meriam, menabrak perut iblis Raksasa Cyclops. Iblis Raksasa Cyclops memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ia menatap dengan bodoh pada luka di perutnya. Bagaimana keberadaan yang dianggap sebagai mangsa tiba-tiba menjadi begitu ganas? Dengan kecerdasannya yang terbatas, iblis Raksasa Cyclops tidak dapat mengetahui alasannya. Pada saat berikutnya, ia mengeluarkan lolongan yang sangat menyedihkan saat ia berguling-guling di tanah. Dengan kepulan, sebuah tinju keluar dari tubuhnya dan kemudian ditarik kembali. Kemudian, tinju lain keluar dari bagian lain tubuhnya. Hal ini berulang lagi dan lagi. Dalam sekejap, tubuh iblis Raksasa Cyclops dipenuhi ratusan lubang berdarah. Ia bergoyang ke kiri dan ke kanan seolah sedang mabuk. Akhirnya, dengan suara keras, ia terjatuh ke tanah. Aura kehidupannya dengan cepat berkurang. Tiga napas kemudian, tubuh iblis Raksasa Cyclops meledak menjadi hujan darah yang perlahan-lahan jatuh ke tanah. Sesosok tubuh yang berlumuran darah berdiri di tengah tumpukan daging yang berbau. Setelah membunuh iblis Raksasa Cyclops, niat membunuh di mata Ningki tidak meredah. Namun, Ningki segera mengaktifkan teknik tubuh Buddha emas tertinggi. Niat Buddha menyebabkan matanya menjadi jernih, dan wujudnya berangsur-angsur berubah dari iblis menjadi abadi. Lain kali saya menggunakan teknik iblis, saya harus menggunakan teknik tubuh Buddha emas tertinggi pada saat yang sama. Jika tidak, kesadaran saya akan dikendalikan oleh niat iblis ini, dan saya hanya akan berpikir untuk membunuh. Ningki melirik darah busuk di tubuhnya, dan senyum pahit muncul di matanya. Tubuhnya bergetar, dan di bawah gelombang ki iblis, darahnya segera terpisah. Tidak ada setetes pun yang tersisa di tubuh Ningki. Detik berikutnya, Ningki kembali ke kondisi bersihnya. Setelah iblis raksasa Cyclops mati, aura iblis samar memasuki tubuh Ningki dari mayatnya. Ningki menyadari bahwa teknik tubuh emas leluhur iblisnya tampaknya telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, aura iblis ini membuat tubuh Ningki marah sekali lagi. Eh, tidak hanya dapat memberiku poin penciptaan dan kristal pembunuh naga, tetapi juga dapat membantu kemajuan teknik tubuh emas leluhur iblisku. Pada saat yang sama, apakah itu memiliki efek melemahkan tubuh saya? Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. Setelah memastikan bahwa aura iblis bukanlah ilusi, Ningki tersenyum. Sepertinya penjara abadi ini memang tempat yang bagus untuk melemahkan tubuh seseorang. Mungkin dia bisa meningkatkan tubuhnya hingga dia bisa bertarung melawan manusia abadi. Pada saat itu, dia bisa membunuh kaisar langit daoyan manapun dengan satu pukulan. Setelah mengetahui hal ini, Ningki tidak tinggal diam di tempatnya. Sebaliknya, dia secara acak memilih arah. Selama dia bertemu makhluk iblis, dia akan membunuh mereka tanpa peduli. Aliran aura iblis memasuki tubuh Ningki dari tubuh mereka dan terus-menerus melemahkan tubuhnya. Ningki tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, dia juga tidak tahu berapa banyak makhluk iblis yang telah dia bunuh. Namun, dia memperkirakan bahwa dalam jangka waktu ini, setidaknya 10 ribu makhluk iblis dari berbagai jenis telah mati di tangan Ningki. Ini memberi Ningki banyak poin penciptaan, kristal pembunuh naga, dan sedikit peningkatan pada tubuhnya. Pada hari-hari biasa, Ningki akan menyerap aura iblis dari langit dan bumi dengan gila-gilaan. Dapat dikatakan bahwa sejak dia memasuki penjara abadi ini, kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, Ningki juga menemukan sebuah pola. Selama itu adalah makhluk iblis, ia tidak memiliki satu peringkat pun, dan ia tidak memiliki keterampilan tempur iblis apapun. Sepertinya mereka mengandalkan sedikit kecerdasan dan naluri mereka untuk bertarung. Namun, semakin kuat makhluk iblis tersebut, semakin tinggi kecerdasannya. Semakin lemah makhluk iblis tersebut, semakin rendah kecerdasannya. Mereka seperti binatang buas. Namun, kekuatan mereka di daratan tengah setara dengan keberadaan sang pencipta. Ningki menduga makhluk iblis ini adalah wujud para pembudidaya yang secara tidak sengaja memasuki tempat ini dari daratan tengah atau dunia lain. Memikirkan hal ini, Ningki merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika dia di iblis, dia mungkin akan menjadi salah satu makhluk iblis ini. Terima kasih telah menonton!